Mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Kurban dan SEMA No. 4 Tahun 2017 tersebut yang mencarakan untuk pengajuan permohonan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Justice Kolaborator, Kemerali Masyakim harus melampirkan surat rekomendasi dari LPSK dan surat rekomendasi tersebut oleh penuntut umum haruslah dicantumkan dalam surat tuntutannya. Menimbang bahwa berdekatan pertimbangan seperti di atas oleh karena penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dan Justice Kolaborator tidak melampirkan surat rekomendasi dari LPSK maka permohonan tidak memenuhi prosedur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dari kenyataan yang terjadi selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa telah mengakui kejahatannya dan telah berkata jujur baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara terdakwa lain sehingga dapat mengungkap perkara ini secara efektif dan dapat mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar sehingga terdakwa patut untuk mendapatkan keringanan hukuman. Menimbang bahwa dari kenyataan yang dibulis selama persidangan dalam perkara ini Mereks Hakim tidak mempunyai hal-hal yang dapat membahaskan terdakwa dari pertanggung jawaban bidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Mereks Hakim berkesimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan bidana-bidana sebagaimana dawan sebut maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpa dengan buatannya tersebut berupa pidana penjara. Terima kasih telah menonton!